Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Contohnya, bila keluar rumah, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak Dan, hindari, berkumpul Kemudian, kami dari Satuan Sasabara sebagai pencegahan adalah Ditambah lagi tugasnya, apabila ada korban COVID-19 Satuan Sasabara itu melaksanakan petroli Ke tempat Pasien COVID-19 Contohnya Di tempat-tempat yang telah ditentukan Kami akan petroli Yang lagi berobat Itu yang lagi diisolasi Yang diisolasi Semua kategori isolasi Yang isolasi mandiri juga termasuk Isolasi mandiri, kalau diberitahu Tempatnya kami akan datang Kemudian, apabila ada korban COVID-19 Yang meninggal dunia Kami akan adakan pengawalan Sampai penguburan Dan selesai penguburan, kami kembali Dan himbawan kepada masyarakat Kota Padang Serimpuan Tadi pagi Saya memimpin langsung petroli Bersepeda Ke pasar-pasar Ke gede-gede Masih banyaknya Masyarakat Kota Padang Serimpuan Belum sadar Setelah datang ke polisi Masyarakat belum memasang masker Baru mereka pasang masker Oh datang ke polisi Datang ke polisi Baru pasang masker Tapi kami tetap melaksanakan himbawan Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik Tetap menggunakan masker Ini adalah untuk Bapak-bapak atau ibu-ibu sendiri Untuk menjaga-jaga Apabila nanti terjangkit Virus COVID-19 Demikian Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Swahiri Bahwasannya Adanya pengimbauan dan selalu rutin Untuk melakukan sosialisasi di COVID-19 Rutin Pak Patroli bersepeda itu adalah salah satu ikon Sat Sabara Pores Parang Serimpuan Jadi dibagi Satu kali setiap hari Dilaksanakan 07.00 Sabar dengan 8.30 pagi Baik Dan untuk wilayah patrolinya Seperti apa Pak untuk ambil sepeda? Untuk bersepeda Kita mendatangi Pasar-pasar Perkumpulan Perkumpulan Masyarakat Oh Kantor-kantor Atau bank Terkhusus Untuk anggota saya Di Pang-Opip Tetap melaksanakan imbawan Di bank-bank atau perbankan yang ada di Kota Parang Serimpuan Baik Nah, jadi sering kita menemukan Ataupun Bertemu Dengan Kepolisian Di setiap perbankan yang ada di Padang Serimpuan Berarti itu dibawah naungan Dari Pang-Opip Ya, Pang-Opip Sat Sabara Pores Parang Serimpuan Baik Dan disitu apakah ada Tugas pokok Untuk penanganan COVID-19 ini? Tugas pokoknya cuma kami disana Atau anggota saya adalah Menghimbau Kepada nasabah-nasabah bank Baik yang Mengambil atau mengantar uang Ya Kami tetap menghimbau Dan membuat papang himbawan Yang isinya Memakai masker Mencuci tangan Dengan air yang mengalir Menjaga jarak Demikian Baik Dan bagaimana kalau Yang diadakan Seperti Saat ini sedang berlangsung Operasi justisi Di seputaran pos kota Ataupun di Lampola Nah Seperti apa Kwewenong dari PAM Ovid Ovid Sat Sabara Pores Padang Serimpuan Pak Kami Dari Sat Sabara Polres Padang Serimpuan Dalam rangka Pencegahan Atau penegakan Perawal nomor 28 Boli kota Padang Serimpuan Penegakan justisi Kami belum ada Melakukan tindakan Material Cuma peneguran Kami Polisi Polres Padang Serimpuan Berberan disana Pengawasan Karena itu adalah tugas pokok oleh Satpol PP Oh Karena itu perda Ya perda Baik Cukup jelas sekali Tapi Sat Sabara tetap Ikut hadir Di kegiatan Betul Nah Rekandor FM Tentunya ini akan menjadi Lebih menarik lagi Silahkan buat kalian yang ingin bertanya Langsung kepada Bapak Ibtu Swahiri Nanti bisa kirim chatting Whatsapp Dengan 822 9999 6105 Setelah komersial lagu Berikut ini Just stay chat Kita break pak Tentunya kita lanjutkan kembali Talk 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 kita Rekandorau Di siang hari ini Yang mana tadi sudah dijelaskan Penanganan COVID-19 Ataupun pencegahan Dan tetap panggung bawang Ataupun sekaligus Mensosialisasikan Untuk mematuhi Prokes Ataupun protokol kesehatan COVID-19 Yang sudah ditetapkan Baik pak Selain Kita kembali Bicara tentang Polres Padang Sedimpuan Selaku Dari Satuan Sabara Di Polres Padang Sedimpuan Boleh kita ketahui pak Diluar COVID-19 ini Seperti apa sih sebenarnya Tugas Tendral WN Sabar Tugas Tugas Satuan Sabara Bertugas melaksanakan Turjawali Dan pengamanan kegiatan masyarakat Dan mutansi pemerintah Atau objek kita TP-TKP Penanganan TV Ring Dan pengendalian masa Dalam rangka Pemeliharaan keamanan Dekat depan Masyarakat Serta pengamanan markas Baik Nah berarti Yang artinya Segala pengamanan itu Ada di Sabar Seperti Pengamanan untuk Aksi-aksi Yang sempat Beberapa minggu lalu Diceritakan oleh Ibu Kapolres Adanya Melakukan pengamanan Untuk Aksi Unjuk rasa Itu dari Satuan Sabara Satuan Sabara Itu ada Ada Tundalmas Namanya Tundalmas itu Ada Dalmas awal Dan ada Dalmas lanjut Baik Nah Untuk kategori pengamanan ini Bisa kalau mungkin Pemikiran Awam kita pak Pengamanan yang namanya Pengamanan dari Kepolisian Ada Ring 1 Ring 2 Ring 3 Seperti itu mungkin Kalau untuk Sat Sabar sendiri Di Polres Padang Sidimpuan Seperti apa Tanggapannya Untuk pengamanan Segala Sesuatunya Mungkin Aksi Ataupun Kegiatan-kegiatan Yang berlangsung Di Padang Sidimpuan Jangankan kita Bahas aksi Contoh Seperti Konser Adanya pengamanan Oh kita Dimana dulu Yang kita bahas Yang Mulai dari Aksi aja dulu pak Yang lebih gampang Aksi itu Untuk pengamanannya Ada dua hal pengamanan Yaitu Dalmas awal Jumlahnya sekitar 28 orang Dalmas awal Setelah Dalmas awal ada Dilentas ganti Digantikan oleh Dalmas lanjut Dalmas awal ini Tidak dilengkapi oleh Alat-alat Dalmas lanjut Dilengkapi oleh Tameng Pake elem Pake baju Apa itu Yang kayak robot itu Ya kan Demikian Oke Berarti ada dua ya pak Ada dua Dan yang pertama Yang tanpa dilengkapi Alat Itu Apakah memang Harus pertama dulu Yang pertama Kita kan humanis Ya kan humanis Polisi Seberang humanis Atau polisi Perang seberang humanis Kita Untuk melaksana Pengamanan Menjuk rasa Di kedepankan Itu humanis Kita Untuk Personil Yang melaksanakan Dalmas awal Itu adalah Campur Bergaris Usur Poluan Apakah untuk Berikutnya Yang Dalmas lanjut Itu Tergantung Bagaimana Situasi Terkin Apakah Sudah Harus Dipersiapkan Dari awal Apakah Sudah Ada Tim Intelijen Yang Masuk Ke situ Untuk Mengetahui Prediksi Kedepannya Seperti apa Kita Kita Sudah Lihat Beberapa Hari Atau Bulan Yang Lalu Dalmas Landit Itu Digunakan Sesuai Dengan Situasi Dan Kondisi Jadi Itu Adanya Pengamanan Pengamanan Yang Dilakukan Terus Bagaimana Kalau Dengan Sebelum Covid-19 Ataupun Sebelum Adanya Larangan Berkurung Adanya Konser Ataupun Kegiatan Panggung Hiburan Itu Yang Dalmas Awal Sampai Saat Sekerang Ini Panggung Hibur Kan Belum Dijinkan Sebelum 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 Contohnya Ada Konser Di Lapangan Itu Untuk Pengamanan Yang Kedepan Contohnya Di Ring Satu Contohnya Pentas Artis Untuk Pengamanan Masyarakat Penonton Dan Artis Untuk Pengaman Antara Artis Dan Penonton Terus Yang Ada Di Luar Itu Sama Juga Yang Di Luar Sama Jadi Kita Melihat Situasi Kondisi Untuk Personel Yang Ditunjuk Di Pintu Menjelang Kepentas Bagaimana Kita Bisa Mengamankan Pengunjung Dan Penonton Dan Artinya Baik Ini Tadi Ada Yang Bertanya Pak Melalui Whatsapp Di Pertanyaan Singkat Bangan Namanya Juga Nggak Ada Alam Kita Nggak Tahu Pak Apa Yang Dimaksud Dengan Turja Wali Turja Wali Adalah Pengaturan Pengaturan Petroli Dan Pengawal Pengaturan Petroli Dan Pengawal Nah Jadi Itu dia Rekan Dari Kita Ketahui Dari Satu Sab 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 Rappal Sedang Sedempuan Yang Selalu Menghadapankan Pengamanan Yang Humanis Berarti Bukan Bisa Dibilang Lebih Jatuhnya Kependampingan Seperti itu Menemani Karena Apabila Adanya Aksi Baik Dari Tim Masa Yang Ingin Menyampaikan Aspirasinya Dan Instansi Yang Harus Mendengarkan Instansinya Yang Harus Mendengarkan Aspirasi Dari Masa Ini Tim Dari Sabara Adalah Mediasi Mungkin Berusaha Untuk Memberikan Akses Untuk Mempertemukan Kedua Belah Pihak Nah Kalau Pak Suairi Selakukan Inform Offit Satabara Perus Padang Sedempuan Bagaimana Menanggapi Tentang Kejadian Kejadian Ataupun Adanya Beberapa Hal Yang Tidak Kita Inginkan Di Padang Sedempuan Untuk Setiap Pengamanan Untuk Pengamanan Di Unjuk Rasa Atau Di Di Unjuk Rasa Sebenarnya Kita Ini Tergantung Kepada Person Sendiri Menilainya Untuk Sejauh ini Wilayah Polres Perang Serimpuan Cukup Bersahabat Bersahabat Para Pengunjuk Rasanya Bersahabat Petugas Bersahabat Belum Ada Kejadian Yang Seperti Di Daerah Lain Itu Yang Kita Harapkan Untuk Selanjutnya Apabila Menyampaikan Pendapat Sampaikan Dengan Tertik Polisi Akan Tetap Mengawal Adik Adik Kita Atau Saudara Saudara Kita Yang Akan Menyampaikan Aspirasinya Tentunya Dilakukan Memang Negara Kita Adalah Negara Yang Bebas Untuk Meluarkan Pendapat Tapi Dalam Kebebasan Itu Ada Juga Hal Yang Harus Diperhatikan Tentunya Seperti Kalau Saya Pribadi Sebagai Orang Sipil Dan Pemikiran Awam Mungkin Mempergunakan Kepentingan Umum Salah Satu Fasilitas Fasilitas Umum Yang Bisa Jadi Untuk Menghambat Beberapa Aktifitas Saya Selain Itu Seperti Jahan Raya Ataupun Bisa Kita Lihat Dari Bapak Bapak Kita Yang Menghasil Rejeki Melalui Angkutan Umum Menarik Angkot Akses Jalan Kota Sudah Terputus Dan Boleh Diinformasikan Apakah Sebenarnya Dari Kepolisian Khusususnya Polres Badang Sidim Itu Cukup Memberi Ataupun Menentukan Waktu Akan Adanya Kegiahan Seperti Itu Kita Sampai Sekarang Ini Untuk Senimpuan Belum Mengetahui Belum Ada Informasi Untuk Penyampaian Deprasi Apalagi Yang Lagi Marak Sekarang Di Lagi 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 Permasalahan Di Negara Selanjutnya Cat Sebara Ini Kan Ada Dua Gabungan Sekarang Satu Cat Sebara Bagian Petrolinya Dan Pem Opit Pem Opit Ini Adalah Pengamanan Cat Untuk Perbankan Perusahaan Jadi Kami Menghimbau Perusahaan Contohnya PN Gardu Gardu Perusahaan Besar Bagi Masyarakat Kota Perang Serimpuan Yang Ingin Bantuan Polisi Sekarang Atau Tiba Atau Pengopit Sekarang Perusahaan Silahkan Hubungi Kami Kan Pengopit Atau Kadak Serimpuan Untuk Nomor Handphone Kan Pengopit Polres Perang Serimpuan 0813 7698 6088 Bagi Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Punya Perusahaan Besar Untuk Bekerja Sama Sama Pan Opit Saksabar Puan Silahkan Dihubungi Demikian Baik Boleh Saya ulangi Lagi Nomor Nya Pak 0813 7698 6088 Betul Sekarang Jadi Rakan Tahu Mungkin Apabila Kami Membutuhkan Pengamanan Dari Sabara Boleh Dihubungi Boleh Sekali Terbuka Dan Apakah Ada Prosedur Khusus Untuk Hal Itu Pak Nanti Kita Undang Dulu Kita Kita Ajak Kita Ada Kerjasama Silahkan Datang Ke Satuan Sabsabar Parang Sinipun Jadi Rakan 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 Cukup Jelas Dan Sudikit Pak Mau Ditambahkan Mungkin Disini Ada Pertanyaan Dari Namanya Darwin Assalamualaikum Selama Siang Saya Darwin Boleh Minta Tolong Pak Bantu Jawab Seperti Apa Sebenarnya Prosedur Prosedur Yang Dilakukan Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dari Polres Mungkin Kalau Untuk Bicara Bantuan Hukum Ada WN Tertuntu Untuk Itu Betul Sekali Untuk Bantuan Hukum Itu Ada Ada Kasubah Baku Polres Padang Simpuan Itu Di Bagian Pak Sundar Oke Nah Itu Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Nah Kalau Kita Bahas Disini Bukan WN Kita Baik Dan Kembali Lagi Mengenai Pengamanan Adanya Patroli Dan Sering Kita Menyaksikan Ataupun Melihat Langsung Beberapa Mobil-mobil Dari Polres Padang Simpuan Khusususnya Dari Satsabara Pengamanan Melakukan Sosialisasi Ke Tempat Tempat Iburan Ataupun Mungkin Keramaian Seperti Cafe Untuk Mengimbau COVID-19 Ini Pak Betul Begitu Juga Ada Di Beberapa Tempat Rumah-rumah Ibadah Nah Itu Seperti Apa Dan Pesan Apa Yang Disampaikan Kepada Masyarakat Untuk Di Saat Ini Karena Kita Fokus Ke COVID-19 Kita Cuma Melaksanakan Himbauan Contohnya DKB-KB Kan Rame Masyarakat Penyampaiannya Tetap Mengikuti Protokol Kesehatan Setiap Malam Untuk Anggota Saya Setiap Jam 20 Diting 00 Sampai 23 Tetap Melaksanakan Petroli Mungkin Para Masyarakat Kepada Serimpuan Sudah Terasa Sama Mereka Sat Sabara Tetap Melaksanakan Himbauan Melalui Pabdi Arkes Setiap Malam Dan Khusus Malam Minggu Itu Tim Gabungan Patroli Sekolah Besar Ada Sat Sabara Ada Sat Lintas Ada Resersi Ada Intel Dan Ada Unsur Staf Dan Ada Pimpin Demikian Nah Untuk Malam Minggu Setiap Malam Minggu Setiap Malam Minggu Baik Rekan Rau FM Pembahasan Kita Semakin Menarik Dan Yang Pastinya Setelah Ini Kita Lanjutkan Lagi Jangan Kemana Mana Tetap 105 Rau FM Rau FM Rau FM Sudah 48 Menit Dari Formasi Poco 11 Di Siang Hari Ini Rau Tentunya Masih Di Acara Kita Bincang Bincang Bersama Bapak Ibtos Wairi Dan Rau FM Untuk Anda Di Posara Kali Ini Terima Kasih Kami Ucapkan Yang Sudah Bergabung Dari Tadi Yang Sudah Mendengarkan Sebelum Kita Airi Kebersamaan Kita Ini Tentunya Kita Ingin Mendengarkan Sesuatu Araan Ataupun Pesan Kesan Dari Bapak Ibtos Wairi Terima Kasih Para Warga Kota Badang Senimpuan Kami Dari Satuan Satu Bara Pores Pransuan Selalu Mengingatkan Atau Pesan Untuk Penanganan COVID-19 Tetap Mematuhi Proton Kesehatan Memakai Masker Bila Keluar Rumah Dan Cuci Tangan Dan Jaga Jarak Tidak Berkerumur Untuk Keamanan Dan Keterpiban Para Bapak Ibu Ibu Warga Kota Parang Selimpuan Kami Menghimbau Untuk Di rumah Tetap Memperhatikan Kompor Untuk Menghindari Apabila Keluar rumah Tetap Memeriksa Kompor Dan Kunci rumah Untuk Menghindari Hal-hal Sesuatu Yang Tidak Dingin Apabila Memakilkan Kenderaan Tetap Mengunci Kenderaan Sebaiknya Dilengkapi Dengan Kunci Kenderaan Apabila Bapak Bapak Ibu Ibu Ke pasar Janganlah Terlalu Menjolok Memakai Perhiasan Untuk Menghindari Hal-hal Yang tidak Kita ingin Selanjutnya Untuk Nasabah Nasabah Bank Atau Kebangkan Yang cukup Besar Dalam Pengambilan Uang Di Bank Apabila Ingin Bantuan Polisi Pengawalan Ada Anggota Kami Setiap Bank Menimal Satu Orang Silahkan Hubungi Mereka Mereka Akan Bersedia Mengantarkan Bapak Ibu Sampai Tujuan Ini Menghindari Sering Terjadinya Perampokan Dan Pencurian Demikian Akhir kata Saya Ibtus Soheri Delimunte Mengucapkan Terima kasih Selamat Baik Terima kasih Kepada Bapak Ibtus Soheri Selaku Kanipam COVID Satu Sebar Polras Padang Sedimpuan Dan Semoga Apa yang Kita Sampaikan Ini Pak Bisa Bermanfaat Untuk Rekan Rauh FM Yang ada Di rumah Yang mendengarkan Dan Tentunya Salam Buat Keluarga Polras Padang Sedimpuan Semoga Sukses Terus Sehat Selalu Diberkai oleh Setiap langkanya Pak Dan Semoga Kita Bisa Bertemu Lagi Dengan Pembahasan Yang Lebih Menarik Lagi Terima kasih Atas Waktunya Sudah Di studio Pak Ibtus Soheri Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wa 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 Oleh Assalamualaikum Assalamoko Assalamualaikum Vah